Oke teman-teman semua kembali lagi dengan saya Dian Dres Gaming coy nah sesuai janji gua kemarin coy gua bakalan buatin tutorial pasangnya di next video coy makasih banyak atas support kalian coy dan kalian antusias juga untuk mengetahui cara pemasangannya coy nah sebelumnya sebelum cara pemasangannya kalian subscribe dulu ya coy karena subscribe gratis tanpa biasa sama sekali coy kalau udah makasih banyak men kita lanjut videonya coy bantu tembus 300.000 subscriber di tahun ini coy nah ini kalian lihat sendiri strobo kita ini udah dipasang coy nah kita bakalan buat dia jadi berkilau seperti ini coy tutorialnya itu gampang banget coy kita cuman memakai satu bahan aja yaitu aplikasi kinemaster coy kinemasternya kalian bisa pakai kinemaster apa aja atau kalau kalian bingung juga kalian bisa pakai kinemaster yang ada di deskripsi video coy ini udah gua buatin coy nah syarat pertama adalah aplikasi kinemasternya dan syarat keduanya adalah aplikasi busitnya sendiri coy kalian harus sudah download dulu gamenya dan ya kalian harus udah mainin dulu coy karena apa karena dia itu harus udah dimainin dulu coy kenapa gua bilang harus udah dimainin karena kita harus beli strobo ini dulu coy kalau kalian gak beli strobo ini ya apa yang mau kita buat jadi silau coy gitu ya kan meskipun ini ya nggak terlalu hasilnya nggak terlalu bagus-bagus banget coy mungkin kalian bisa kalau punya settingan-settingan lain atau cara membuat menjadi silau lagi kalian bisa komen di bawah supaya siapa tahu kalian bisa ngebuat yang jauh lebih realistis supaya gua juga bisa ikutan gitu loh coy karena ya kita sama-sama belajar aja coy untuk tampilannya jadi seperti ini coy ini memang nggak terlalu kurang ya ini untuk tampilannya di siang hari kurang coy untuk kalau kalian mau penasaran lihat hasilnya di malam hari kalian bisa cek video sebelumnya coy disitu udah gua buatin hasilnya malam hari ya lumayan lah coy lumayan bagus lagi tuh enggak terlalu buruk-buruk banget gitu dan juga enggak terlalu bagus-bagus banget ya tapi itu udah gua usahain supaya hasilnya bener-bener maksimal supaya bisa ngedapetin tag video yang bener-bener enak dilihat coy oke nah tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke tutorial pemasangannya aja coy semoga kalian udah download dulu bahan-bahannya coy ingat baca deskripsi dan download bahannya ada di deskripsi video men Oke kita langsung masuk aja ke tutorial pemasangannya coy tapi subscribe dulu ya coy WD gua bolak-balik ingetin subscribe karena banyak banget yang nggak subscribe coy Oke lah tanpa berbahasa-bahasa kita masuk ke tutorialnya Oke teman-teman jadi kita masuk di bagian tutorialnya ya gampang banget coy bahannya cuman aplikasi kinmaster doang ya kinmasternya linknya bisa pakai kinmaster mode atau kinmaster apapun lah kinmaster pro gitu kalau kalian belum punya kalian bisa cek aja linknya ada di deskripsi video ya men karena gua udah lihat-lihat nggak semua kinmaster ada efek ini coy jadi gua saranin kalian download yang ada di deskripsi video supaya kita bisa buat sama anjoy nah tutorialnya gampang banget coy disini kita coba langsung lihat aja ya mena disini kalian bisa buat baru aja nih nah buat baru kalian buat sesuai ukuran kalian coy nah nih ya kita buat baru coba nah oke ceknya kita udah buat barulah kita udah punya project sendiri menik kita buat project yang ini nih itu video kemarin ya coy nih nih video kemarin kan sebelum di edit kayak gini nih gua bilang itu janya sesuai dididit dia jadi kayak mana nah coy nah kalau nggak salah di menitan satu lah ini kita coba edit dulu nah misalnya disini coy nah kita pencet aja lapisan coy lapisan itu nih nih tuh lapisan itu ya coy lapisan itu yang ini warna putih nih gua tekan nih coy kita pencet ini ada efek nih tuh efek yang tulisannya fx tuh coy tuh mana tadi tuh lapisan baru efek tuh tuh kalian semoga bisa lihat yang warnanya pink itu dia efeknya terus kita tekan nah ini yang bles coy kalau nggak ada efek bles itu dia cuman ada yang efek dasar ini cara dapetin efek bles gimana Bang kalian pencet nih toko yang di atas itu coy disebelah di sebelah gambar checklist loh sebelah checklist itu ini toko ini tuh semoga kalian lihat tuh warnanya beda lagi gua tekan ya kan coy nah itu dia kayak gambar toko minimarket gitu loh tutup yang gua tekan tuh yang warnanya beda tuh oke kita tekan aja nah nanti dia langsung mengarah ke toko aset kinemaster kinemaster Joy Oke kita masuk ke toko aset kinemaster nah ini coy nih kalian tinggal nggak usah kalian apa-apain coy tungguin aja loadingnya ini lagi loading Oke sinyal aman nah dari toko efek inilah coy dia langsung kan langsung ke sini nanti nih kalian cari-cari aja nih nih kalau ini nggak ada tuh semoga aja Oh ini nggak ada ya berarti kalian pilih yang blur nih yang blur kalian periksa satu-satu aja coy kalau pun kalian udah punya kinemaster nih di sini juga nggak ada nggak ada bacaan bles di bagian warna nah nah ini ada bles nih tuh bles tuh kan kalian bisa lihat sendiri tuh bles nah ini kalian pencet aja dia di bagian warna ya terus nanti sini ada bacaan unduh coy unduh udah kan kalian unduh dia langsung kepasang sendiri coy nah gua sendiri kan karena udah unduh dan udah langsung dia terinstall gitu loh nah gampang ya coy gampang banget coy nih kalian tekan aja blesnya terus nah pasang aja tuh langsung auto berkilau gitu nah ini kalian penuhin dulu nih cara menuhinya nih kalian lebarin aja coy gampanglah nah terus ini ada pengaturan yang harus diatur kayak nah caranya kalian panjangin dulu seberapa kalau disini kan ini sekalian gua edit lah ini ini gua buatnya sampai full nih coy tuh sampai full nah terus kalau udah nih kan masih cahayanya terlalu silau gitu kan kayak kurang real coba deh kita puter dulu ya kita lihat dulu apakah tuh tuh kan dia masih kurang enak lah coy dipandang tuh masih gitu coy bulannya juga jadi kerasa terlalu berlebihan gitu kita pengaturan nah number of phrase ini paling atas kita pilih yang paling full aja lah coy yang paling full terus amount kita pilih berapa ya coy Aduh gua lupa lagi 2 sekitar ini lah coy 19 mungkin ya sekitar 20 atau 19 coy 19 terus ini length stress kita pilih 20 coy nih 20 aja 21 lah ya gitu-gitu lah coy nah terus mode bisa pilih mode ini mode bisa bebas sih coy tuh 1 mode 1 kayak gini mode 2 oke kita coba ganti tuh tuh tampilannya coy tuh oke kita mau lihat tuh tuh nih mode 2 nih mode 3 tuh mode gua sih lebih suka mode 2 aja lah coy tuh baru speed color ini nggak usah terus Angel Angel ini kita pilih minus 180 coy tuh kan beda tuh tuh ini bisa minus 180 aja coy supaya sama ya nah terus ini Aduh kepencet-pencet coy jadinya tuh kita ini nol aja coy gua juga nggak terlalu tau settingannya gitu tapi kalian bisa coba setting-setting sendiri juga loh coy kalau yang dapet yang bagusnya coy kalau kalian dapet yang bagusnya kalian bisa comment aja ini speed Angel pilih bisa pilih 89 aja kali ya terus brightness bisa dinaikin sikit coy supaya lebih silau dikit lah coy tuh sesuaikan aja untuk blurnya bisa di fullkan aja coy tuh mantap men tuh kan jadi bagus nih coba deh kita play ya tuh beda sama yang tadi wih di gila bener-bener itu bersilau dan mantap parah itu ini dia men mode malam yang kita idam-idamkan di busit itu sendiri coy Wah gila keren parah memang ya enggak terlalu bagus-bagus banget coy tapi ya Frolda boleh lah coy tuh keren coy tuh Wow gila-gila tuh coba ya kita lihat dulu nih pas jalannya gimana coy Wow karena gue juga pas ini sekalian ngeditnya juga gila keren banget loh tuh kalian harus samain ya settingannya nih kita ulangin lagi lah settingannya nih pengaturan nah ini kalian bisa screenshot coy ini screenshot segini 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 terus aduh jadi nambah-nambah coy aduh terus tutup jadi berkurang coy aduh nah terus kalian screenshot aja coy nih kayak gini tuh screenshot ya coy supaya nggak salah-salah coy oke mantap jiwa nah inilah dia untuk settingannya men tuh mantap coy tuh kalian screenshot aja saya telan-telanin aja videonya coy tuh wih keren banget kalau memang kurang enak kalian bisa tambahin lagi coi settingannya coba ya kita setting lagi supaya lebih tuh lebih disilauin lagi bisa coy tuh kalian bisa sesuaiin di amontnya coy kalau mau yang real sih kayak tadi aja ini kan terlalu kayak terlalu berlebihan gitu loh kalian bisa sesuaikan aja sama yang keinginan kalian sendiri coy nah inilah dia untuk tutorialnya coy semoga bermanfaat kalau kalian suka kita tutorial editan editan gini lagi kita langsung lanjut lagi coy kalau oke kalau kalian suka stay tune terus ya coy see you next video semoga kalian enjoy coy dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati